Yang pertama, Rakornis ini diselenggarakan untuk mempersiapkan periode transisi. Nah, transisi ini kita melihat bahwa tantangan kesehatan mulai tertangani dan seluruh program yang kemarin ditangani KPC Pen itu dikelola oleh KL masing-masing. Jadi, dikembalikan program penanganan COVID ke Kementerian Kesehatan dan menjadi programnya di Kementerian Kesehatan termasuk penganggarannya di Kementerian Kesehatan. Demikian pula untuk perlindungan sosial itu masuk ke Kementerian Sosial termasuk PKH, Sembako, dan yang lain juga kembali. Kartu prakerja juga tetap berjalan, namun kartu prakerja berubah sifatnya menjadi offline. Kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi itu masuk di sektornya masing-masing.